Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Ya tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan keberkatan rezeki yang berlimbar wahli Manapun Anda berada Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang beratur di luar negara Oke sukses buat Anda semuanya Langsung kita akan baca berita dimana Sandiaga Uno akan menjadikan Dewi Prasik sebagai duta patuh berlalu lintas Ini kejadian waktu Dewi Prasik masuk ke jalur busway Dikabarkan dari tribunnews.com bahwa Sandiaga Uno berniat menjadikan Dewi Prasik sebagai duta patuh berlalu lintas di Jakarta Bukan di Singapura ya tapi di Jakarta Tribunnews menggabarkan bahwa isu artis ibu kota Dewi Prasik Bersi tegang dengan petugas pintu busway sampai ke telinga wakil gubernur Sandiaga Uno Dewi Prasik diketahui saling adu mulut dengan petugas pintu busway Setelah mobil pribadinya masuk ke jalur transjakarta di kawasan penjataan Felix Jakarta Selatan Saat ditemui wartawan di balik kota Jakarta Senin 27 November 2017 Sandiaga Uno bahkan berencana menjadikan Dewi Prasik sebagai duta tertib berlalu lintas di Jakarta Saya itu tahu karakter mbak Dewi Prasik ini karena saya juga pernah berselisih paham dengan dia kunci kasus ini hanyalah komunikasi yang lebih baik saja Layang mbak Dewi ini kan ya selebritas papan atas Ya bisa jadi dengan kasus ini beliau itu bisa dijadikan duta tertib berlalu lintas di Jakarta Demikian kata Sandiaga Uno sambil tersenyum Sandiaga sendiri mengajak semua pihak ya untuk melihat kasus ini dari sisi positif Dia bahkan menganggap kejadian tersebut sebagai berkah ya Karena bisa dijadikan momentum mengajak masyarakat agar tertib lebih dalam berlalu lintas Kalau jalur busway kan memang non-nonejotisbel ya Gubur saja tidak boleh apalagi saya Lah ya mungkin baru presiden, wakil perjudan, dan keadaan gawadudat saja yang diperbolehkan lewat Terkait kasus Dewi, Sandiaga mengaku sudah menghubungi Kepala Dias Perhubungan Jakarta Agar berdame saja Dame sajalah sama mbak Dewi Ya mungkin ini bergabung karena kasusnya terangkat jadi pembelajaran Dan mbak Dewi bersih bisa menjadi duta tertib berlalu lintas Atau duta tertib basuway gitu katanya ya Dikabarkan dari detik-detik juga digabarkan ya Sandiaga berniat jadikan Dewi bersih sebagai duta basuway ya Pendadu Dewi bersih disorot karena sebat ribu dengan petugas portal saat akan menerobos jalur busway Terang Jakarta di Penjaten, Jakarta Selatan Atas insiden ini wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno Malah berniat menjadikan Dewi bersih sebagai duta tertib basuway Ya saya sudah perintahkan tadi Pak Kadisu, Pak Andriasa, Pak Budi Dira Terang Jakarta, Budi Kaliwaro Tadi malam diingit saja Malah mungkin ini berkah ya Gitu kata Sari di balik kota ya Jadi dengan diangkanya kasih ya mungkin jadi pembelajaran yang baik Loh mbak Dewi bersih kan bisa jadi duta Duta tertib basuway Ya duta tertib basuway Duta tertib transjakarta Lain gitu Sandi menilai persoalan antara transjakarta dan Dewi bersih hanya masalah miskomunikasi saja Ia mengaku pernah mengalami hal yang sama dengan Dewi bersih Alah miskomunikasi sama Dewi bersih Oh ini saya pengalaman Layak kuncinya Komunikasi yang lebih baik lah Gitu kata Sandi Ya meski demikian Sandi menegaskan penggunaan jalur transjakarta untuk umum memang dilarang Hak diskresi ya Besuway Hanya diberikan kepada beberapa kendaraan Antara lain adalah Pembarang pembakaran Ambulan Mobil pilihan dan wakil pilihan Serta mobil menteri Yang menggunakan plat nomor RI Gubernur saja gak boleh Walah apalagi saya gitu Walah Apalagi yang lain Hanya ada pengecuan khusus mungkin presiden dan wakil presiden Menteri terkait dan juga yang dalam keadaan emergensi Tapi itu juga diskresi dari petugas Gitu kata Pak Sandi Semenyandirot PT Transjakarta Budi Kaliwono menegaskan apapun alasannya Pendanur Dewi Persih Menerobos pasuway Tetap tidak bisa diterima Budi mengatakan Kemudian di Jakarta Dan pun tidak mendapat keistimilan untuk masuk pasuway Bagaimanapun tetap gak boleh masuk Lah ini intinya Saya saja gak boleh masuk Pak Gubernur saja Gak bisa masuk kok Ah Pak Gubernur loh Gak bisa masuk loh Gitu kata Budi di Balikota Medan Jakarta Sebagai yang diketahui Dewi Persih Mendadak membuat keibuan Setelah mobilnya masuk pasuway Hingga dimaki warga dan pemotor Sang penduduk pun Membuat penjelasan sual hal tersebut Melalui Instagram Dewi Persih Menceritakan panjang lebar terkait mobilnya Yang masuk pasuway Alasannya Dia tengah Dibuat genting Ngelantaran penyakit asma Asistannya Kambu Asmanya Kambu Mas Oke langsung kita baca ya Komentar teman-teman semuanya yang terhadir pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar Langsung kita baca komentar anda yang paling atas Dimana ada Joe GF Begitu ya oke Pikirannya pendek aja Janda pun diembat Yang penting ber Oke dan Sudah dikembangin Pak Jokowi Sampai kelengger Tidak berkutik Ampe Mudiar Lo ngacir Jadi gelandangan Gitu ya Dasar utat cabul Kata Joe GF Ya Oke dan Mama Di danudil Pada sidur Beritain kayak gini Gak enak amat Untuk nurutin Kredibilitas Intip Ustaz Untuk kayak gini Mengalatkan segala cara Untuk mengelak dari Yang di bidang nafsu Seksnya tinggi sehari Kalau gak ngewe Barangnya ngiderah Diri Muka senduk Lamin Mengis Sememek Kata Aduh Mama Mama Kok gitu sih Karena ini Ini pemimpin Gak bisa Gak akan bisa Adil sama Kubu sebelah Yang gak memilih mereka Beda dengan Pak Jokowi Semua Kalangan berlaku Adil Walaupun di Pilpres Kemarin gak ada suara Malah Didateng dengan Brody Keikhlasan Itulah sosok pemimpin Yang sebenarnya Tidak pandang Siapa Mereka sebelumnya Gitu ya Gak gila juga Pasti Pak Jokowi Pak Huklah Ada Ita Ida Wati Abis APBD dikunci Gak bisa markup Gak bisa diupah Diam-diam Gak boleh buat Kefevet Gata Ida Wati Oke Ada Wijiyati Ustaz Kopla Kurang ngamlop Dari dulu Gue gak seneng Dengar ceramahnya Gak ngaca Diri krempeng Brongos Kayak kurang gisi Katanya Ada Andi Sojo Astagfirullah Nanti kader gerinta Kok sampai segitunya Ya Mengenai komentar Daripada kader gerinta Yang membakar sekolahan Gitu ya Oke Ada manusur-mansur APKPHW Gitu katanya ya Ada wartiah Narti Wartiah-wartiah Enggak usah Pulanglah Indonesia aman Tanpa rizik Katanya Begitu ya Oke Budi Rianto Malah Malah Sudah Komunis Lo bikin Indonesia Secara cian Katanya Oke Ada susi-susi Gue bener-bener Kok gak kompeten Anis Ada susi-susi Disitu Kita paham ya Harnot Setelah ada Fata-fata ini Masih ada Karaitan Jakarta Yang suka Kepada Anis Sandi Katanya Ada susi-susi Politikus seni Oleh bagaimana Wong gak bisa Melihat ya Ada Mayon Melisa Islam Radika Seperti PHT PKS adalah Pentukan politikus Penghidat bangsa Dengan mengatasnamakan Agama Katanya Begitu ya Oke Ada Harnoto Aji Sandi Barat Dursasana Berbaju Arjuna Anis Ibarat Duryudana Berbadan Togok Sam Sul Bahri BKS Disini Kamunafik Katanya Oke Dan Ada Pambayun Galeh Yang penting Biar tekor Asal Kesohor Katanya Begitu ya Oke Dan ada Siapa lagi Kita Tunggu Masih Muter Ya Ada Hanafi Tan Yang Gak Bakal Pulang Udah Enak Di Arab Udah Ada Pengganti Yang Lebih Hot Katanya Uang Hotel Gak Ada Dikirim Lagi Makanya Terpaksa Pulang Anak Polisi Tinggal Sediakan CLD News Ada Diana Meta Dewi Kita Tunggu Kayak Pak Dineh Cool Tapi Joss Katanya Ada Monita Saregi Jangan Suka Finah Dan Jolim Orang Nanti Kena Sendiri Cui Katanya Begitu Ada GP Suwani Dia Memang Punya Grup Sara Untuk Memperkokoh Junjungan Dan Koroninya Mudah Mudah Beliau Diberi Umur Panjang Tapi Nggak Bisa Apa-apa Tidur Di Kamar Tidur Terus Kata GP Suwani Ada Anti Untah Gila Gubur Pengkhianat Harus Disingkirkan Katanya Ada Iron Money You Only My Sweet Biden Mister Joko Widodo Maju Kutanya Bagian Bagian Pejabat Yang Ada Sewarganya Amsyong ABBD Betul Kata In Money Ada Fatura 288 Sikap Sipan Sampai Merayat Sehat Berkat Dunia Dan Akhirat Ada Putri Tidur Ini Ada Anton Wijaya Selamat Pagi RS Sebagaimanapun Anies Kudu Disingkirkan Apapun Yang Terjadi Yang Jelas Anies Harus Di KPK Karena Pemberian Buku Di Jerman Harus Jangan Dilupakan Itu Salam Projo Salam Kumpah Persahabatan Buat Wampudus Galuh 17 Warno Dresitem Kopi Dan Kawan Terima kasih Anton Wijaya Salam Projo Mania Juga dari Kita Semua Gan Malsi Atas Spot Setuju Kapi Garo Segera Dibus Tersusen Dan Harus Segera Disingkirkan Ada Wasidir Rantika Matap Rizik Pulang Langsung Tanggap Pasukan Kandang Ngasuh Katanya Ada Pujir Harjo Pakai Ilmu Kuali Ya Bos Gitu Kata Pujir Harjo Satu Kata Sarang Koruptor Alistikus Berdasi Yaitu Guburu Pinipin Bentar Lagi Lengser Kata Wasini Ada Yogi Firdaus Yang Baik Tetap Soekarno Kalau Tanpa Beli Bidan Yang Kesegaran Gak Akan Ada Stop Bandingkan Katanya Terima kasih Dan kita tutup Dengan Sebuah lagu Untuk Anda Semoga Anda berbahagia Bida Dari Keselio Ya Kita nikmati Saja Ya Usukmu Ono Kawate Ono Longgoe Ono Kampunge Nyet Renget Kita Aslimu Kita Wagumu Kita Mrongos Bida Dari Keselio Maksa 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 Banget Nganggu Kawat Abang Ijo Kupure Madok Dari Solo Bida Dari Keselio Ngambat Nganggu Apa Mungkin Semarin Orang Apa Mungkin Nganggu Mengin Buat Koto Koto Sek Senang Penis Som Mijel Rausa Sumelang Onco Kuate Sek Ke Penkeng Luruh Semblak Kumu Bagus Atimu Bagus Terima kasih 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 Terima kasih